Brigada Al-Qassam, sayap militer Hamas kembali menargetkan kendaraan militer musuh di Gaza, Palestina Detik-detik penyerangan dari jarak dekat diterbitkan melalui saluran telegram pada Kamis 19 September 2024 Video tersebut dinarasikan tank militer Israel menebus sekitar perusahaan telekomunikasi sebelah barat rumah sakit Kuwait di kota Rafah pada selasa 17 September Melihat pergerakan tersebut, pejuang Hamas bergegas menyiapkan penyerangan Dalam video singkat tersebut terlihat dua pejuang Hamas meletakkan speaker di atas ranting Kemudian pejuang Hamas yang mengincar dari kejauhan menargetkan pasukan NIMR dengan rudal alias Sin-105 dan rudal Tandum Terlihat tank Israel seketika meledak bersama tentara IDF di dalamnya Diketahui, pasukan Israel dikerahkan ke perbatasan Lebanon untuk mengantisipasi perang skala penuh Dilaporkan, ribuan pasukan Israel alias IDF ditarik dari jalur Gaza dan tepi barat Pasukan-pasukan yang ditarik itu kemudian ditempatkan di perbatasan Lebanon pada Kamis 19 September Langkah itu dilakukan IDF untuk bersiap jika perang dengan Hezbollah pecah Perkiraan perang besar ini terjadi seusai dua gelombang teror ledakan terjadi di Lebanon Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia